Kegiatan manasik haji ini dibuka secara simbolis oleh pengurus Yayasan Ashabul Kahfi, Sekolah Islam Terpadu Rumah Lebah, yang mana kegiatan manasik haji ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya untuk murid paut Islam Terpadu Rumah Lebah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, di dalam pelaksanaannya ibadah haji terbagi menjadi dua, yaitu rukun haji dan wajib haji. Di dalam rukun haji ada enam, yaitu ihram, ukuf diarapah, tawaf, syai, memotong rambut, dan tertib. Sedangkan di dalam wajib haji ada lima, yaitu ihram dan mikat, mabit di musdalifah dan minah, melempar jumroh dan tawaf wadah. Menurut Kepala Sekolah, kegiatan manasik haji yang ketujuh kalinya ini dilaksanakan dengan jumlah anak-anak kurang lebih tiga ratusan. Tujuan manasik haji ini adalah untuk mengenalkan rukun Islam yang kelima sejak dini kepada anak-anak didik kita. Harapan mudah-mudahan anak paut Islam Terpadu Rumah Lebah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang bisa memberikan kontribusi yang besar kepada agamanya, kepada negerinya dan orang tuanya khususnya. Anak-anak yang mengikuti kegiatan ini dengan mengenakan pakaian ihram yang terbagi menjadi enam kloter. Selanjutnya dilaksanakan dengan dipandu oleh ustazah. Layaknya ibadah haji, pelatihan manasik haji ini dimulai ketika sudah memasuki kota Mekah dan menuju Masjidil Haram. Sesampai di Masjidil Haram, jamaah melakukan tawaf ifdah dengan mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali. Kemudian dilanjutkan dengan berlari-lari kecil atau yang biasa disebut syai. Syai ini dilaksanakan dari Bukit Sava kemudian ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf ini hukumnya wajib dan tidak bisa diganti atau diwakilkan. Setelah wukuf di Arafah, jamaah kemudian bergerak menuju Musdalifah dan Mina untuk selanjutnya bermabit atau bermalam di sana. Kemudian jamaah melontarkan jumrah sebagai simbol melawan syaitan. Dalam melontar jumlah ini tidak hanya dilakukan dalam satu hari, tapi bisa tiga hari. Dan dilakukan di tiga tempat yaitu jumrah ulah, jumrah wusta, dan jumrah akabah. Ketua Yayasan Ashabul Kahbi menuturkan menyambut baik dengan adanya kegiatan ini sebagai pengenalan dan praktek rukun Islam yang kelima, ibadah haji, bagi anak-anak usia dini. Kegiatan ini saya menyambut baik, kesan positif sekali untuk memberikan pengenalan kepada anak-anak sejak dini. Tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Karena sebagai umat Islam, ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Oleh karena ini kita ingin anak-anak dini kita sejak sekarang sudah bisa mengetahui dan juga paham. Dan bahkan mudah-mudahan mereka sudah bisa mengerti bagaimana tata cara dan juga rukun-rukun pelaksanaan ibadah haji. Saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan terus oleh Paut Iti Rumah Lebah. Karena ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan di kurikulum kita di Paut Iti Rumah Lebah. Dan fasilitas, saya sangat senang sekali bisa menggunakan fasilitas seperti ini ada di Islamic Center ini. Ini merupakan fasilitas kita yang harus kita banggakan. Islamic Center bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan keislaman. Terutama seperti pelatihan badai haji seperti ini yang dilaksanakan oleh anak-anak. Alhamdulillah sangat terharu, Masya Allah sangat bangga sekolah Paut Iti Rumah Lebah mengadakan manasik haji ini. Biar kita juga menyemangati anak-anak bahwa ini adalah rukun Islam yang kelima. Harapannya semoga tahun-tahun ke depannya ini tetap ada. Dan bisa lebih baik lagi dan harapannya semoga orang tua wali murid juga bisa berpartisipasi. Menjaga ketertiban untuk anak-anaknya. Dari Islamic Center, TV Tabalong melaporkan.